Intro Putri sulung Ferdi Sambo, Trisa Angelica menjadi sorotan selesai vonis mati yang dicatuhkan terhadap ayahnya Melalui unganya di Instagram pribadinya, Trisa memberikan reaksinya terhadap vonis sang ayah Tanya itu beberapa jam sebelum vonis dibacakan Ia sempat menuliskan kalimat menyentuh untuk kedua orang tuanya Dari Instagram pribadinya, Trisa Angelica mengunggah sebuah foto bangunan rumah berwarna abu-abu Selesai vonis terhadap Ferdi Sambo dibacakan Tanya bangunan rumah ada pula pepohonan hingga langit cerah yang tampak dari unggahan Trisa Ia pun tak menyertakan tulisan apapun dalam unggahan tersebut Meski begitu, beberapa jam sebelum Ferdi Sambo difonis hukuman mati Trisa Angelica sempat mengunggah pesan menyentuh Melalui feed di Instagram pribadinya, ia terlihat mengunggah foto Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati Tengah berpelukan erat Pada kolom caption, ia menulis bahwa dirinya sangat menyayangi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati Sejumlah warganet yang melihat unggahan Trisa Angelica sontak memberikan semangat kepada lulusan kedokteran tersebut Diketahui sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso memfonis Ferdi Sambo Dengan hukuman mati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari Wahyu Iman Santoso menilai Ferdi Sambo secara sah terbukti dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan perencana kepada Prikadir J Ponistur diketahui lebih berat daripada tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum Di mana JPU dalam tuntutannya menjatuhkan hukuman seumur hidup pada Ferdi Sambo Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo S.A.S.I.K.M.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan Yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Menetapkan terdakwa